Selamat pagi, kita bertemu kembali di dalam sesi Renungan Pagi. Tajuk pelajaran kita pada pagi ini ialah Penyelesaian Tuhan. Ayat inti kita jawabnya, Angkat dan campaklah aku ke laut dan laut itu akan reda pula bagimu. Aku tahu bahawa akulah petaka ribut kencang ini menimpa kamu. Dalam Yunus 1 ayat 12 Kita semua pernah mengalami situasi pada suatu waktu tertentu yang kita dapati berat sekali sehingga kita seperti tidak menemukan jalan penyelesaian yang jelas melaluinya. Mungkin kita terfikir, Saya berharap saya tidak berada di sini. Saya berharap kita tidak berkahwin. Atau malahan, Saya berharap saya sudah mati. Ramai yang telah mengambil jalan keluar, Memfailkan perceraian, Meninggalkan keluarga, Atau bunuh diri. Walaupun langkah-langkah ini mungkin membawa beberapa kelegaan, Namun kesannya bagi mereka yang ditinggalkan amat mengerikan. Kesan dari perceraian, Perpecahan keluarga, Atau bunuh diri, Boleh menjadi sangat menghancurkan kepada anak-anak. Saya mengenali orang-orang dewasa yang lebih tua yang masih bergelut dengan kesan-kesan dari orang tua mereka yang bunuh diri beberapa dekad kemudian. Terdapat rasa bersalah. Adakah itu kerana sesuatu yang telah saya lakukan? Penolakan Mengapa mereka melakukan itu kalau mereka mengasihi saya? Mereka pasti tidak mengasihi saya. Rasa malu, Rasa ditinggalkan, Dan persoalan-persoalan yang tak berkusudahan tentang mengapa perkara itu telah berlaku. Perkara indah mengenai cerita Yunus ialah bagaimana jelas bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekalipun ketika kita menolak dia. Tuhan mempunyai jawapan untuk persoalan-persoalan kita. Satu penyelesaian untuk masalah-masalah kita. Dan satu rancangan untuk hidup kita. Tuhan tidak pernah berniat untuk membunuh Yunus atau orang-orang lain di dalam kapal. Dan sekalipun ketika Yunus syurpa untuk mendapatkan jalan keluar yang muda, Tuhan telah pun menyediakan penyelamatnya, yaitu seekor ikan besar. Pagi ini, saya membaca kata-kata ini semula. Walaupun kesusahan, kebingungan dan keputusasaan akan timbul. Janganlah suami maupun isteri berfikir bahawa penyatuan mereka adalah satu kesilapan atau satu kekecewaan. Bertikadlah untuk menjadi segala sesuatu yang mungkin kepada satu sama lain. Teruskan perhatian yang mula-mula. Dalam segala cara, doronglah satu sama lain dalam melawan peperangan hidup. Belajarlah untuk meningkatkan kebahagiaan satu sama lain. Biarlah kamu saling mengasihi, saling bersabar. Maka perkahwinan itu bukan menjadi pengakhir cinta. Sebaliknya akan menjadi seperti satu permulaan cinta. Itu terdapat di dalam The Faith I Live By. Mari kita berdoa. Alah Bapak, buang segala pemikiran negatif dan yang memudaratkan dari fikiran kami. Sebagaimana engkau memberikan Yunus peluang kedua, tolong berikan kami peluang untuk berubah, untuk menjadikan hidup kami lebih baik, dan untuk menjadikan perhubungan kami lebih sihat dan lebih gembira. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tanganmu. Juru selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton!